Bismillahirrahmanirrahim Ini tubuhnya sudah terbelah Tinggal saya dorong dengan tenaga saya sedikit saja Dia akan musnah Bismillahirrahmanirrahim Ini kita lihat ya gak perlu banyak-banyak cukup disentrik aja teman-teman pakai ini ya dia akan langsung musnah Bismillahirrahmanirrahim Allah Akbar Cepi coba kesini lihat makanya dari tadi saya itu menunjuk kesini dan itu dia itu sudah muncul disini Udailahilolong Alhamdulillahirrahmanirrahim tapi kok saya enggak masih belum melihat ya si lakinya dimana karena hitam jadi kita gak bisa melihat ayo masuk jadi makhluk hitam itu adalah gandah baru pantes hey saya gak takut dengan kamu lepaskan istri kamu biarkan dia menjadi manusia atau saya atau saya gak segan-segan untuk mengajarmu iya saya gak takut Allah semua itu tipuanmu tipuanmu bebaskan istrimu bebaskan orang-orang yang bermain angklung kenapa mereka itu kasian capek setiap saat seperti ini ini kalau saya naik gimana ini ya tinggi sekali ini apa kamu nyuruh saya pergi enggak saya gak akan pergi dengan hal seperti ini oke kamu mikir saya takut bismillahirrahmanirrahim mas api dibawa aja ya jangan ikutin saya udah saya di hadapanmu kamu itu ya lepaskan dia biarkan dia hidup oh jadi kalau kamu membebaskan dia dia akan mati saya hanya ingin bertanya kepada istri kamu ini kamu siap untuk mati apakah kamu senang dengan hidup seperti ini sudah lah suamimu itu sangat buruk saya tahu mungkin selama hidup kamu kamu itu menderita kamu itu tidak punya seorang ayah kamu itu tidak hidup dengan bahagia tapi apakah kamu puas dengan hidup meningkat dengan orang bukan orang malas iblis seperti itu baginya udah keluar apa yang kamu sukai dari dia apakah kamu gak kasian dengan orang orang yang disana yang disuruh bermain angklung selama hidup mereka mereka juga ingin bebas mereka ingin menikmati proses kematian yang sesungguhnya astagfirullah apa astagfirullah sampai kamu sudah meracun apa ke dia hingga kau buat dia menjadi manusia setengah iblis seperti ini bismillahirrahmanirrahim pantas saja jadi kemungkinan seperti laknat kamu ya kamu menjebak dia kamu menghipnotis dia kamu menggunakan agen kamu untuk memikat dia jadi teman-teman di wanita ini melihatnya itu dia itu hanya badannya hitam tapi mukanya itu seperti manusia dilihat oleh dia dan kenapa dia menjadi setengah iblis seperti ini ya kalau bisa kita lihat ini bagian punggung bagian leher sini itu ada dua lubang ya itu adalah lubang hitam darah darah dia dihisap oleh dia supaya dia itu tidak menjadi manusia lagi jadi darah manusianya itu dihisap terus dan dia melepaskan dari gigitanya itu darah dari kolongan bangsa iblis jadi itu cara membuat dia itu kebal abadi selama ini terus mereka yang disana gimana oh sama udah kamu sadar ya gak apa-apa kamu mati gak apa-apa tapi saya akan menyadarkan kamu supaya kami itu bisa sempurna menjadi makhluk hidup hidup itu harus mati hidup itu harus ada yang menggantikan seperti itu jangan melawan mana uang yang saya berikan kamu mana oh ini ini kan tibuanmu kan Astagfirullahaladzim 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 untuk kali ini saya gak akan beri ampun ke kamu ya kalau dia mati kamu juga harus ikut mati saya gak peduli saya ingin membebaskan tempat ini A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahumma zoling ala Sayyidina Muhammad wa'ala Ali Sayyidina Muhammad Salam Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma padlana maaf Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim Allah Bismillahirrahmanirrahim Allah Ini tubuhnya sudah terpulang unlock Tinggal saya dorong dengan tenaga saya sedikit aja Dia akan musnah Bismillahirrahmanirrahim Ini kita lihat ya Gak perlu banyak-banyak Cukup bisa sedikit aja teman-teman Pakai ini ya Dia akan langsung musnah Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Hancur Saya lebih memilih memotong dia Secara halus Bismillahirrahmanirrahim Wahai kau manusia Kembalilah kepada wujudmu manusia Wahai kau manusia Kembalilah kepada sifatmu yang menjadi manusia Wahai kau manusia Cipta dari Allah SWT Hidup adalah tuntunan untuk ibadah kepada Tuhanmu Maka dalam hidup harus ada kematian Kembalilah kamu ke dalam wujud-wujud aslimu Kembalilah kamu kepada yang menciptakanmu A'udhu billahi minasaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Kamu harus mencoba mengikhlaskan semuanya Ikhlaskan semuanya yang ada di dunia ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kulhu Allahu ahad Allahu somad Lam yalit wa lam yulad Wa lam yakullahu kufuan ahad Ikhlas 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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Semua yang hidup Akan mati Semuanya akan kembali kepada Allah SWT Tanpa adanya ilmu gaib Tanpa adanya sesuatu yang buruk Semua kita percaya tentang gaib Tapi kita tidak akan pernah memanfaatkan gaib Untuk kepentingan pribadi kita Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Allah Allahu akbar Astaga 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 La ilaha illallah Rasulullah Ini sudah menjadi manusia teman-teman ya Ini wajahnya pun kelihatan Saya gak akan menampilkan wajahnya ya Ini kelihatan sedikit gapapa Diharin Tapi saya gak akan membuat wajah ini terjadi hadapan kalian semua teman-teman Kenapa? Karena Ini yang saya lihat itu Wajah dari zaman-zaman dahulu Saya kasihan Astaga Astaga Coba kita keras Oh iya Iya teman-teman Inna lillahi Wa inna ilahi raziun Astagfirullah 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 Ini teman-teman Ya Ini Jasetnya itu Jasetnya itu Harus kita makamkan Tapi Kita itu harus Hati-hati ya teman-teman ya Jangan sampai ada orang lain yang tahu tentang hal ini Saya gak ingin ada yang Menjadi mengkeramatkan Jaset atau makam dari Wanita ini Saya gak mau Ini harus Hanya orang-orang kita saya yang tahu Mungkin nanti saya akan Undang-undang semua Tim-tim saya Untuk membantu Tapi tidak ada yang boleh Mengetahuinya Tapi saya gak akan jauh-jauh Saya akan memakamkan ini Di tempat ini saja Gak akan pergi jauh saya Saya hanya akan tetap Memakamkan ini disini Astagfirullah Bismillahirrahmanirrahim Sampai jumpa Hai kalau bisa suruh cepat naiknya ya teman-teman kita memang sering melihat adanya orang-orang yang tertipu dengan hal goib tertipu dengan karena mereka itu selama hidup di dunia itu selalu sengsara tapi ini tertipu ya dia mengorbankan dirinya dia sekarang sudah menilai orang-orang yang harusnya itu dia sudah meninggal sejak beberapa tahun yang lalu teman-teman bukan beberapa tahun ya sudah beberapa abad yang lalu ya mungkin dikatakan 100 tahun yang lalu mungkin ya Astagfirullahaladzim 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 hilang ini Wow Oh nanti habis ini kita menuju ke arah suara yang tadi Mas Fia setelah mengurus ini Hai soalnya takutnya yang disana juga meninggal Hai iya masih meninggal nggak ada suaranya lagi nih Hai Nah teman-teman ini kalian bisa lihat dimana tempat itu sangat horor ataupun saat disukai oleh para makhluk goib ini banyak tumbuhan seperti ini teman-teman ini pohon gadung ditambahkan pohon gadung ya pohon dan gadung itu sumbernya duri-duri jadi kayak makhluk goib lainnya itu kebanyakan suka di tempat yang berduri Hai ini lihat Astagfirullahaladzim ini Om Janim lama ya itu tadi kebanyakan saya berat dulu itu Astagfirullahaladzim Hai 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 Mas Evi saya minta kamu baca ikstifar Tiga kali Baca Ayat kursi Tiga kali Mas Yafi Ini saya merasakan ada Hal goib yang akan datang Dia mungkin mau mengambil jasa dari wanita ini A'udhu billahi minasaitan Bismillahirrahmanirrahim Kita lindungi ya Allahula ilaha illahu Walhayul kayum La tawudu zinnatu Walana'um Lahumma fissamawati Wama filat Mangdarati Asfa'umindahu Lahabihini Ya'alamu Mabainaitihim Wama'ul Fahum Wala'yib Nabi Sayyid Bilal Bim Masya Waising Kursi Samawati Wala'yah Bismillahirrahmanirrahim Wala'yib 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 Allahula ilaha illahu Walhayul kayum La tawudu zinnatu Walana'um Lahumma fissamawati Wama filat Mangdarati Asfa'umindahu Wala'yib Yalamu Mabainaitihim Wama'ul Fahum Wala'yib Nabi Sayyid Bilal Wala'yib 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 Bismillahirrahmanirrahim Allahula ilaha illahu Walhayul kayum La tawudu zinnatu Walana'um Lahumma fissamawati Wama fil art Mangdarati Asfa'umindahu Laha'bih Nih Ya'alamuma Bainaitihim Ma'ulfahum Walik Nib Sayyid Bilal Masya' Basyi Ya'kursi Usamawati Wala'yib 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 Allah Oke Aman 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 Bisa Bisa dilihat Teman-teman Ini Hewan mulai berdatangan Ya Ini soalnya Sudah mencium Bau-bau Caisat Seperti ini Ini nanti akan mengurai Teman-teman Ini gak bisa sampai pagi Nanti kalau sampai pagi Ini akan membusuk Teman-teman Ya Ini hewan-hewan Sudah mulai datang Yaudah Mas Sefi Karena ini Menunggu Om Janim Itu terlalu lama Mending Mas Sefi Bantu saya aja Sini Sini Eh stok yuk Yuk kita kotong yuk Ayo Dima Dima Tengkar Sini Sini